Ketika kita memotong mepet itu Ini rentan mat Untuk daunnya ini bisa kita kurangi Nah kalau itu kita biarkan Nanti dia akan membuka disini Jangan teman-teman itu Sesekali membiarkan Teman-teman sahabat buah saya selamat datang Dalam channel Gede Bali Farm Masih bersama saya Gede Nah ke teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Like, komen, dan subscribe Jangan lupa agar tidak ketinggalan Dengan sharing-sharing dari channel Gede Bali Farm Nah yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih teman-teman Nah Untuk di sharing kali ini teman-teman Di belakang saya Sudah ada sebuah bahan yaitu Bukan Sancang, The Bremna Microbilla Nah disini saya akan Memolah teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang belum menyaksikan Itu 8 bulan yang lalu Itu proses panen teman-teman Panen dari jangkaukan Itu Saya sudah upload Nanti saya akan taruh Linknya di kolom deskripsi Nanti supaya teman-teman Mengetahui bagaimana kondisinya dulu Nah sekarang Saya sudah tanam teman-teman ya Dan untuk update-nya Hari ini saya akan Sharing dan berbagi Kepada teman-teman bagaimana caranya Nah disini saya akan membuat Bonsai Sancang Mame teman-teman ya Nah disini Yang akan saya lakukan adalah Mengurangi beberapa Duna-duna Sancang Atau capang-capang yang Tidak saya perlukan Atau mungkin Saya akan melakukan Pemangkas Nah dulunya ini sudah Saya pangkas teman-teman Setelah itu Kira-kira 4 bulan Atau 5 bulan Tanam di Pot Nah itu saya pangkas Capang-capangnya Itu saya pendek-pendek kan teman-teman Dan sekarang Saya akan Mengolahnya lagi Sekalian update Agar teman-teman bisa melihat Bagaimana Kondisinya Nah sekarang saya akan membuat Atau melakukan Pengurangan Dunas-dunas teman-teman ya Oke teman-teman Sabar dong saya Ini Bahannya sudah saya dekatkan ya Nah ini hasil Dibanda cangkok 8 bulan yang lalu Teman-teman Itu bisa saksikan Nah seperti ini keadaannya Dan sekarang saya akan Melakukan Penyeleksian Tunas-tunas Teman-teman Kita akan Memangkas Cabang Untuk membuat Daripada alur Batang utama Untuk kera dasar Nah disini Saya berbagi Pada teman-teman Pada teman-teman Pemula Nah coba Kita akan Nah kalau sudah Seperti ini Yang di depan ini Bisa kita pangkas Atau kita buang Untuk melihat Bagaimana Kera dasarnya Untuk daunnya ini Bisa kita kurangi Seperti ini Nah ini ada yang Dua Kita buang Ini juga ada dua Tungguhnya disini Satu Cabang itu ada dua tunas Kita buang Nah kalau itu Kita biarkan Nanti dia akan Membengkak disini Jangan teman-teman Itu Sekali membiarkan Tunas Seperti ini Ada dua Misalnya Jangan dipakai Itu nanti Bisa terjadi Pembengkakan Nah ini Di bagian belakangnya Nah seperti ini Kita akan Buang Kita akan Biarkan dulu Seperti ini Nah ini ada dua Teman-teman Ada dua Itu saja Kita akan Buang Saya coba Biarkan yang besar Seperti ini Kita kurangi Daunnya Nah baru Kita akan Melihat Yang Mana nanti Kita akan Gunakan Batang Terusan Batang utama Atau nanti Ada Tangan pertama Seperti itu Nah disini Teman-teman Jika kita Perhatikan Bahannya Agak Gini ya Gak Seperti Kalau Seperti Itu Kita gampang Ini Kita akan Ini nanti Untuk Tangan pertama Teman-teman Ini Ini tangan pertama Berarti ini Kita buang ya Ini kita buang Kita akan Mantaatkan Tunas yang Kecil ini Tunas yang Teman-teman Disini Tangan-tangan nanti kita akan manfaatkan ini teman-teman ini tunasnya nah sekarang untuk jalur daripada tulisan batang utama tulisan batang utama kita akan pakai ini teman-teman ini ya ini kita buang karena nanti ini programnya mameh nah disini saya sudah melakukan pengurangan atau membuang ini nanti kita akan rapikan lagi setelah ini membesar kalau kita potong mepet nah disini teman-teman ketika kita potong mepet itu ini rentan mati ya tunasnya ini sama seperti ini ini kita kasih di sejarah dulu nanti baru kita akan ratakannya setelah tunas ini tumbuh nah dimana tunas yang kita gunakan itu tumbuh nanti baru kita akan rapikan kita akan rapikan ini ya nanti setelah ini tumbuh nanti ini untuk tulisan daripada batang utama ya teman-teman ini tulisan batang utama ini bagai peg di tangan kedua kita akan carikan disini nah seperti ini teman-teman nanti kita akan arahkan ya untuk sekarang ini karena ini masih kecil sebelum belum berani untuk mengarahkan ini nanti takutnya mati dia kena kecil sekali nanti baru kita akan arahkan ya seperti ini kita akan arahkan ini tulisan batang utama kita akan melihat bagaimana perakarannya ya seperti ini teman-teman bisa kita perhatikan kalau kita melihat ini akarnya kita gunakan ya kita biarkan kita akan buang yang menumpuk nah seperti ini ada akar menumpuk itu kita buang aja dan ada akar menumpuk itu kita akan kita balik dan ada akar menumpuk itu kita akan ditangkap kita akan bertangkap kita kepada kami oke teman-teman sahabat teman saya jadi untuk hasilnya seperti ini setelah tadi saya melakukan pemangkasan cabang-cabang di sini teman-teman ya Nah tadi mohon maaf ini kena senggol teman-teman jadi kutus dia ucunya ini tapi tidak apa-apa karena disini ada mata tunas pasti dia akan tumbuh Nah tadi juga saya melakukan penyeleksian ke perakarannya Nah tadi saya seleksi akar-akar atau cabang-cabang akar memen fungsinya untuk membesarkan daripada akar utamanya disini masih program akarannya teman-teman bisa perhatikan disini bagian belakang kosong ini ada akar besar mudah-mudahan teman-teman disini ada akar tumbuh ke sini teman-teman yang menyamping sama seperti ini sama tadi saya depannya itu menyamping nah seperti ini nantinya nanti kita akan pangkas ini nah ini masih kecil terlihat jelek teman-teman tapi nanti kalau sudah besar ini akan menutup ya ini masih ada rongga-rongga akarnya seperti ini nah kita akan update lagi untuk perkembangannya bagaimana nah kita teman-teman ini saya membuat hasil program Sancang Mame ya nah ini dari dulu programnya hanya hanya di pot hanya sedikit lama nanti kalau kita ground kalau kita ground itu pasti cepat besar ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman terutama kepada teman-teman pemula nah disini tidak ada maksudnya mengurui hanya sekedar berbagi bagaimana kegiatan di channel gendepalipang nah teman-teman nanti saya akan update lagi untuk perkembangannya bagaimana saya ucapkan terima kasih salam bonsai salam kedidaya mantap selamat menikmati selamat menikmati